Eng Jiao Wong jelit 5. Eng Jiao Wong sampai di Tongkwan pada jam 3 lewat, langsung ia menuju ke Tek Sengei, untuk lihat Chu In Em Chu, guna dengar hal keadaan. Ketika ia keluar dari Ban Siong, tiba-tiba ada satu bayangan berkelebat di hadapannya. Segera ia lompat ke samping untuk luputkan diri, sambil ia menegur siapa. Bagus permainanmu ya demikian suara jawaban, yang disusul oleh tertawa menghina. Di mana kau telah sembunyikan mereka berdua? Jago Hoa Siang itu terperanjat. Ia lantas kenali Chu In Em Chu, tetapi ia heran atas pertanyaan itu. Terima kasih untuk bantuanmu Em Chu, kata ia, yang terus memberi hormat. Tapi aku tidak mengerti pertanyaanmu ini. Apakah telah terjadi suatu peristiwa? Tolong Em Chu kasih keterangan padaku. Sekarang adalah si Niekow yang menjadi heran agaknya. Apakah ini berarti Su Heng baru saja kembali dari tiang Ania balik tanya, ah, aneh. Siapa yang sudah tolongi dua bocah itu? Eng Jiao Wong melengak. Dengan sebenarnya baru saja aku sampai kata ia. Aku menuju langsung kemari untuk segera menemui Em Chu. Tak punya kesempatan aku tengok anak itu. Apa mungkin Hang Wee dan In Hang sudah lolos dari tangsi tentera? Inilah aneh. Harap Em Chu kasih keterangan padaku. Chu In percaya Eng Jiao Wong tidak main, karena itu, ia jadi semakin heran. Kalau begitu, inilah hebat, Su Heng kata ia, setelah itu hari kita berpisahan, aku kembali ke Petyokam, akan didik muridku seperti biasa, setelah maghrib baru aku pergi ke tangsi. Aku memasuki tangsi di permulaan jam 2. Begitu sampai, aku heran, karena penjagaan ada luar biasa keras, seperti orang siap sedia untuk menjaga serbuan besar. Aku menduga Toan Biye Chiyo Loo Yawada undang orang pandai untuk bantu ia. Untukku penjagaan itu tidak berarti. Bergantian di dengan ilmu Ceng Teng Sem Chiao Sui dan In Chuwi In Chiyong, aku menuju ke kemah tahanan. Paling dahulu aku tengok keluarga yo, di sini tidak ada yang kurang kecuali muridku Hang Wee. Aku masih belum curiga, aku terus pergi ke tempat tahanan lelaki. Di sini pun semua terdakwa ada, kecuali muridmu. Aku masih menduga dan percaya, Gou Kopai sedang memeriksa mereka berdua, dari itu aku pergi ke markas, ke kemahnya. Teotok itu sedang bersidang, didampingi oleh Toan Biye Chiyo Loo Yaw. Rupanya mereka dapat tahu pemberontak bakal datang menyerbu, dari itu, Teotok ini sudah atur penjagaan terlebih jauh. Setelah memberikan titahnya, Gou Teotok kata pada Tong Tai itu bagaimana, apakah sudah cari tahu di mana adanya dua bocah tahanan itu. Jikalau aku bukannya percaya kau, niscaya aku sangka kaulah yang kasih lolos mereka. Kau jaga mereka kuat sekali, toh mereka lenyap. Inilah aku tidak mengerti. Jika begini adanya, jiwaku tentu tak dapat dilindungi lagi. Sekarang aku kasih tempo tiga hari untuk kau cari kedua terdakwa itu sambil berbareng tawan culiknya, apabila kau alpa, jangan sesalkan aku nanti. Aku awasi sikapnya Toan Biye Chiyo Loo Yaw, ia kelihatan tetap keren, sedikit pun tak tertampak gusar. Dalam hal ini, Pai Chit mohon kemurahan hati Kun Bun, ia jawab. Selagi menghadapi musuh berbahaya, tidak nanti aku berlaku alpa. Kemarin malam Pai Chit susul penjahat bersama Su Siok dan Su Hengku sampai kira jam 5 fajar baru kita kembali. Pai Chit pun dapat bantuannya dua tertua si Tai dan Song. Malah di tengah jalan, Pai Chit juga bertemu dengan Su Chou, Tian Kong Chiu Bin Tai, serta dua muridnya, yang kebetulan lewat di sini dan kedua tertua Tai dan Song telah undang dia ke Tang Sik Ye Yong Eng di mana kami duduk pasang ngomong. Bicara belum lama kepada Su Chou, aku pergi ke belakang akan periksa sekali terdakwa, tetapi entah kapan dua terdakwa satu lelaki dan satu perempuan telah lenyap sedang serdadu penjaga, tidak satu yang ketahui. Turut pemeriksaanku, mereka dibawa pergi dengan jalan dari atas. Aku telah periksa keras semua terdakwa, pengakuan mereka ada serupa, jalan sebelum fajar, tiba-tiba ada mengepul asap hijau. Ketika itu, yang masih belum tidur adalah Buddha Yoan, Hao Win Hang dan Yo Si Tiong, putra sulung dari Yo Bun Hoan mereka ini dapat cium bau luar biasa, ketika mereka hendak buka mulut, lantas mereka tak sadar akan diri mereka. Yang lain yang sedang tidur, tentu saja tak tahu suatu apa. Adalah setelah terang tanah, tempo mereka semua tersedar, mereka lihat terhilangnya anak muda itu. Demikian pun kejadian dengan lenyapnya si Nona. Di bawah penjagaan keras, penjahat bisa tolongi sepasang anak muda itu, Pai Cid duga itu ada kerjaannya Eng Jiao Wong yang suka malang melintang di dunia Kang O, serta Nia Kou Bangsat yang tua dari Sigak. Maka itu, dengan lantas Pai Cid perintah selidiki Eng Jiao Wong. Sekarang ini, orang itu masih belum kembali. Tentu saja Pai Cid tak dapat lolos dari tanggung jawab, dari itu Pai Cid mohon Kun Bun beri tempo satu atau dua hari untuk Pai Cid cari orang jahat itu serta kedua anak muda itu. Kedua tertua Tai dan Song datang untuk bantu Pai Cid, tapi mereka ada punya urusan sangat penting, dengan mendadak mereka telah berangkat ke Kang Lam. Mengenai kabaran bahwa pemberontak hendak nyerbu dari tiga jurusan, kedua tertua itu bilang, kabar itu benar adanya. Jumlah pemberontak ada belasan laksa jiwa. Tapi mereka tidak cuma akan maju dari tiga jurusan, lebih dahulu daripada itu, mereka sudah kirim beberapa ribu pelopor dengan menyamar untuk melusup masuk ke dalam daerah kita, guna menyambut dari dalam. Dari itu, harap Kun Bun tidak sampai tersesat oleh kabar angin dan jangan pandang enteng tenaga pemberontak, ialah baik sebelum pemberontak turun tangan, Kun Bun mendahului mengatur penjagaan yang kuat. Ai dan Song Elo Osu tidak mau berikan keterangannya ini lebih siang, mereka khawatir nanti disangka mengharapkan pahala saja. Dari itu, sesudah hendak berangkat, baru mereka minta Pai Cid yang menyampaikannya. Mendengar keterangan itu, Chou Teotok Gerang bukan kepalang, nampaknya ia puas betul. Ia telah puji kedua orang Shitai dan Song itu, sedang Chiyo Tongtai dipesan untuk jaga keras sekali semua orang tahanan. Aku bingung mendengar omongannya Tongtai itu. Dari omongan mana, terang murid kita bukan lenyap terculik mereka, aku percaya adalah kau yang sudah tolongi mereka. Kembali aku lakukan penyelidikan. Aku lihat penjahat yang kita gantung di jurang, tetapi yang lainnya tidak ada bersama dia. Lantas aku paksa pergi ke tangsi belakang, ke tempat tahanan, akan ketemui Nyonya Yo. Keterangannya adalah sama dengan keterangannya Chiyo Tongtai tentang lenyapnya Hang Wee. Eh, selagi aku undurkan diri dari tempat tahanan, ada orang bokong aku dengan senjata rahasia. Aku tolong ngiri dengan sambut senjata rahasia itu, sebatang panah dengan bulu burung putih dan kepala ularan. Kau tahu, Su Heng, di pihak utara tidak ada orang yang gunai senjata semacam itu. Aku ingat melainkan soat Sanjie Siu yang dahulu menjagoi di sucoan tengah yang mengerti semacam senjata. Mereka berdua sudah berusia tinggi, katanya mereka sudah undurkan diri dan cuci tangan, entah mereka masih hidup atau sudah meninggal dunia, tetapi aku percaya, penyerangku itu mesti ada murid dari salah satu dari mereka. Aku tidak mau bikin tercemar nama Hoa Yang Pang, di waktu berlalu, aku betulkan genteng yang aku buka seperti sedia kala. Adalah niatku, akan hadapi penyerang gelap itu, tetapi dia tidak mau muncul, cuma seratus lebih serdadu kye yang peng dari Chiyo Tongtai yang hujani aku dengan anak panah. Aku tidak mau layani segala serdadu, sambil putar pedangku, tin hei hok po kiam, aku singkirkan diri. Karena kedua anak itu agaknya bukan musuh yang menculiknya, mereka tentu ditolong oleh kaum kita, dari itu terpaksa aku pulang dahulu ke Tek Sengke. Tapi sekarang ternyata, Su Heng tidak tolongi mereka, inilah aneh. Bagaimana aku tak jadi ibu? Ong Chu Leong kerutkan alis, agaknya ia masgul sekali. Benar aneh niatakan ia. Aku khawatirkan anak itu. Aku heran, kenapa Pem Chu kena disesatkan. Coba pikir, mana ada kaum kita yang biasa gunai asap obat pules Bong Hon Hyo. Aku lebih percaya mereka berdua sudah terjatuh ke dalam tangannya orang jahat. Lantas yang jauh wong tuturkan bagaimana ia sudah datangi Chiang Kun Hu hingga kejadian Chiang Kun Tu Leong Oh kirim Hu Chiang Tiat Antai pergi ke Tang Si Gou Teotok untuk jemput keluarga Yo, guna perkara itu diperiksa di Tiang An. Baru aku berhasil di sana, tidak tersangka di sini telah terjadi perubahan, nyatakan Ong Chu Leong kemudian. Aku percaya Tuan Biye Chiol Ooyau sudah dapat dibantuan lain untuk tempur kita secara menggelap, maka, An Chu, haruslah kau bantu aku. Mari kita pergi pula ke Tang Si Besar melakukan penyelidikan. Aku duga Tiat Hu Chiang Kun juga akan sudah sampai, di sana kita nanti lihat, dia bisa atau tidak menjemput semua orang. Umpama keluarga Yo sudah lolos dari mulut Harimau, kita toh harus lindungi ia di sepanjang jalan. Aku khawatir musuh belum puas dan mereka nanti menjegatnya. Tidakkah Em Chu pun memikir demikian? Tanda petik. Chu Inam Chu Gusar ketika ia berkata buat 40 tahun Pinniyeh sudah malang melintang, dengan andalkan pedangku ini, pernah aku damaikan berbagai keruotan, aku tidak nyana di sini orang telah permainkan aku. Jikalau aku tidak kasih rasa pedang Tinhehok Pokiam ini, orang tidak akan ketahui liahainya si Nyehok Tua dari Sigak. Aku percaya, dalam keadaan seperti ini P.O. Usat pun tidak akan persalahkan yang aku langgar pantangan membunuh. Berangkat, Su Heng, aku ingin lihat tingkah lakunya kawanan manusia rendah itu. Baik, Em Chu jawab Eng Jiao Wong, yang lihat orang telah jadi gusar. Ia tidak banyak omong lagi, terus ia berjalan. Dengan Yah Heng Sud, ilmu lari malam, mereka tinggalkan Rimba Ban Siong Peng akan turun dari bukit, buat menuju ke tangsi besar dari tentera negara. Tangsi itu terbenam dalam gelap gulita. Selagi mereka mendekati suatu ujung, ser, ser, empat atau lima batang panah menyamber ke arah mereka, hingga mereka perlu lekas berkelit. Mereka mengerti, tangsi itu terjaga kuat. Tapi mereka tidak pedulikan itu, dengan memutar sedikit. Dengan berhati-hati, mereka toh bisa sampaikan tempat tahanan. Dari arah depan, mereka lihat bagaimana kerasnya penjagaan. Dengan gesit mereka pergi ke belakang tangsi, lalu dengan Yen Chuwi In Chiong atau walet terbang kawan, mereka bisa panjat wuhungan ke mah markas. Eng Jiao Wong hendak lantas gunai jari tangannya, yang kuatnya bagaikan kuku Garuda, akan robek tenda, tetapi Chuwi In segera mencegah. Di sini ada muridnya Soat San Chie Siu, jangan sembrono, menasihatkan pendeta perempuan ini. Sekarang bukan ketikanya untuk layani mereka. Lalu, dengan pedangnya yang tajam, Nyeko Winnie tusuk tenda, untuk membuat dua lubang untuk mereka mengintai masing-masing. Mereka saling membelakangi, hingga berbareng mereka bisa pasang metu keempat penjuru, untuk berjaga. Di dalam kemah sedang dibikin pertemuan. Gow Teotok tidak duduk atas kursi kebesarannya, hanya di situ. Ada ditambah dua buah kursi dengan mana Teotok itu sambut tetamunya sebagai tetamu yang dihormati. Tetamu itu adalah Hu Chiang Tiat Antai, siapa, dari kopiahnya, terniatak ada calon Teotok, hingga dengan Gow Teotok, tingkatnya tidak beda jauh. Terang Tu Chiang Kun kirim utusannya ini, agar si utusan bisa bicara dengan leluasa dengan Gow Kopai si tukang peras, supaya si tukang peras ini tidak berani memandang enteng, kecuali dia mau melawan tidak nanti Gow Teotok berani tidak serahkan orang tawanan kepada utusan ini. Kelihatannya Tiat Hu Chiang sudah sampai sekian lama dan orang tawanan sudah siap untuk diserahkan. Teotok itu menerangkan hal lenyapnya dua tahanan, yang ia katakan mesti diculik oleh semacam huicat, bangsat terbang, yang lihai, yang tidak dapat dilawan oleh pasukan tentera. Teotok ini usulkan Hu Chiang itu pulang lebih dahulu, agar ia sendiri yang antar orang tahanan itu, yang perlu perlindungan kuat. Harap Kun Bun tidak salah mengerti, kata Tiat Hu Chiang, yang bisa bicara. Penjahat memang lihai, di dalam tangsi, dia berani rampas persakitan, tetapi walau demikian, karena mereka bukannya tahanan penting, tidak apa. Aku tidak berani bikin kau berabe, aku sanggup piringi mereka itu. Bicara sampai di situ, ada datang laporan bahwa semua tahanan sudah berada di luar, atas mana Gow Teotok serukan bahwa mereka masuk. Maka di antara teguran nyaring dan berisiknya rantai borgolan ke situ digiring masuk sejumlah orang tahanan, lelaki dan perempuan, dengan romen mereka lesu dan berpakaian kucel. Tiat Hu Chiang ada seseorang peperangan ulung, yang hatinya keras, akan tetapi, memandang orang tahanan ini, ia merasa berkasihan. Lekas ya periksa daftar. Semua. Tahanan ada delapan belas jiwa, lenyap dua tinggal enam belas. Kunbun Tai Jeleng, kata Tiat Hu Chiang kemudian, dalam perkara ini ada juruwarta si Gow Apakah dia pun telah dipanggil menghadap. Dia seorang yang berjasa, kengliak Tai Jin berniat berikan pujian padanya. Dia berada pada usahut Gow Teotok sudah berangkat sekian lama, barangkali tidak lama lagi dan bakal sampai. Teotok ini baharu berhenti bicara atau datang laporan hal sampainya Gow An Xiong. Bawa dia masuk Tiat Hu Chiang menitah. Gow An Xiong dibawa masuk dengan ia tidak berani angkat kepala, baharu dua tindak, ia sudah tekuk klutut, Tetapi Tiat Hu Chiang, yang awas, sudah lantas lihat lomain orang yang tak mengasih. Apakah kau yang bernama Gow An Xiong? Tanda petik. Dengan suara tidak tegas, pemberi warta itu membenarkan. Bagus kata Hu Chiang itu. Kau berjasa sudah mendapati rahasianya Yobun Hoan berkongkol dengan pemberontak. Kau harus diberi ganjaran, sekarang kau turut. Ketian an, satu kali kengliak taijin sukai kau, pasti kau akan peroleh pangkat. Gow An Xiong tidak berani menjawab, ia melainkan manggut. Nah, mundurlah kata Tiat Hu Chiang sambil tertawa, sesudah mana, ia berkata pada Gow Teotok kengliak taijin menitah cepat, Aku tidak berani abaikan itu, kalau kereta sudah siap, aku ingin berangkat sekarang juga. Kenapa demikian kesusu, Lau Hia kata Gow Teotok. Di waktu malam begini, bagaimana orang jahat bisa diberangkatkan? Jalanan ada terlalu berbahaya. Baik Lau Hia menunda sampai besok pagi. Menyesal tidak bisa, Kun Bun, menjawab Tiat Hu Chiang, Yang tahu Tiat Hu Chiang ini cerdik dan ia khawatir orang majukan banyak alasan lain lagi. Tabiatnya kengliak taijin keras, aku lebih suka menempuh bahaya di tengah jalan daripada ayalan, aku akan dapat susah apabila aku lewat-lewatkan batas tempo yang diberikan. Melihat demikian, Gow Teotok perintah siapkan kereta untuk orang tahanan, setelah itu Tiat Hu Chiang berbangkit memberi hormat untuk pamitan. Gow Teotok membalas hormat, ia hendak mengantar. Baiklah Yobun Hoan dan kedua anaknya dimuatkan. Dalam sebuah kereta, mereka adalah terdakwa yang utama, Teotok ini berikan nasihat. Mereka itu telah sekongkol dengan pemerontak. Terima kasih, Kumbun, kata Tiat Hu Chiang. Barisanku adalah barisan pilihan, aku percaya aku sanggup melindungi mereka. Melihat orang ada cerdik dan keras sikapnya, Gow Teotok tidak berkata lebih jauh. Ketika ia mengantar sampai di depan pintu, Tiat Hu Chiang minta dengan hormat untuk dia tidak mengantar lebih jauh lagi. Tadinya Teotok ini mau mengantar pula tetapi Chiyotong Tai tarik ujung bajunya, hingga ia hentikan tindakannya Tiat Hu Chiang tidak melihat kejadian itu, tetapi yang jauh dan Chu In Em Chu di atas mereka, melihat dengan tegas. Chiyotong Tai lantas berbisik pada Gow Teotok, siapa terus unjuk rumen gusar, kemudian dengan kerutkan alis, ia kata dengan pelahan sebentar kita bicara di dalam. Sampai di situ, Teotok ini perintah semua opsir balik ke tempatnya masing-masing, sekarang markas hanya terjaga oleh delapan serdadu pengawal. Eng Jiao Wong kutik Chuyin, buat dihajak turun ke belakang tangsi, di sini mereka berdamai sebentar, lantas mereka berpencar ke kiri dan kanan, untuk maju ke depan. Selagi Eng Jiao Wong lewat di tangsi ketiga, dari samping kirinya ada angin menyamber. Ia terkejut, segera loncat ke kanan, memutar diri untuk bersiap. Ia segera lihat sepasang Jit Goat Lun, yang bersinar hijau, menyamber ke arahnya. Dengan Paong Yekah atau Chow Paong membuka jubah perang, ia berkelit, berbareng sambil mutar, dua jari tangan kanannya menyamber iga kanan si penyerang, menotok jalan darah Tian Kiyahyat. Penyerang gelap itu berkelit ke kiri, sepasang senjatanya dipakai mengiringi, kemudian sambil langkat kaki kanan, tangan kanannya, dengan pekol yang cie atau burung hop putih membuka sayap, hajar bahu kanan dari lawan. Melihat serangan senjata, Eng Jiao Wong tarik tangannya seraya tubuhnya berkisar ke kiri, sambil mengegos, tangan kirinya, dengan jari Kim Kong Chie. Mencari orang punya jalan darah Lo Ji Hyat, yang berada di bawah pundak kanan. Dengan Koai Bong Hoan Sin, atau ular naga jumpalitan, nyerang itu bebaskan diri, lalu dengan Tok Choa Sin Hyat atau ular berbisa mencari lobang, ia putar diri, tangan kirinya terus menyamber ke bawah tubuhnya membarengi berdongko sedikit. Melihat musul ia hai, Eng Jiao Wong melesat jauh hampir dua tumba. Baharu ia menaruh kaki, atau dari arah belakangnya terdengar samberan panah tangan. Ia lekas egosi dirinya. Berbareng dengan itu, ia dengar seruan jangan main kampak di depan kawan yang disusul oleh menyambernya suatu sinar putih, hingga kedua senjata bentroh, menerbitkan suari dan jatuh berbareng ke tanah. Menyusul itu, Chu Inem Chu lompat ke depannya Eng Jiao Wong, akan tetapi, belum sempat mereka bicara, dari tempat dua tiga tumba jauhnya. Mereka dengar tertawa mengejek di susul kata baharu. Aku belajar kenal dengan kepandainya Eng Jiao Wong si tua bangka, tidak disangka, dikau tua dari si gak juga datang membantu meramaikan. Baiklah. Dengan panahku di Ang Chieco atau Pek Ie Chian sebagai ganti surut undangan, aku undang kau berdua datang ke Cap JLM Ho An O di mana dengan hormat aku menantikan. Sekarang maaf, tak dapat aku menemani lama. Eh, Bu Beng Xiaokat juga berani bertingkah Eng Jiao Wong berseru. Kasih taulah namamu. Jawaban tidak ada, musuh entah telah pergi ke mana, tapi suara itu menyebabkan munculnya serdadu jaga serta kawannya. Siapa mereka menegor? Jangan layani segala serdadu kata Chu Inem. Su Heng, mari. Pendeta itu loncat ke kiri, Eng Jiao Wong turut dia setelah ia jemput dua potong senjata rahasia yang terletak di tanah. Mereka pergi ke tangsi depan, baru melewati dua tangsi, mereka sudah lihat api terang, maka Chu Inem ajak sahabatnya menyingkir ke tempat gelap. Dari sini mereka pasang meta, mereka lihat Tiat Hu Chiang tilik orang tahanan dikasih naik ke dalam enam buah kereta, yang dua ada kereta keledai tertutup. Yobun Hoan naik di kereta ketiga, baharu saja ia diantar naik oleh serdadunya Gow Teotok, dengan cepat satu serdadu merabah tender biru di bagian belakang, atas mana tenda itu memperlihatkan warna putih kapur, sekalipun dari jauh, nyata kelihatannya. Tidak ada orang lain yang perhatikan itu. Su Heng, kau lihat, bukan Chu Inem berbisik. Terang Gow Teotok menyerahkan orang tahanan dengan terpaksa, dia tidak puas. Mestinya dia ada berniat jahat, kita mesti waspada. Eng Jiao Wong Manggut. Encu benar. Karena dia tidak puas, kita mesti menguntit rombongan ini, untuk mencegah honar. Sebentar kemudian enam buah kereta sudah berjalan, barisannya Tiat Hu Chiang mengiringi di sekitarnya Tiat Hu Chiang sendiri jalan di sebelah belakang. Dua puluh batang obor menerangi sang malam. Di belakang sebuah kereta, Go An Xiong berjalan dengan menunggang kuda. Ia dijaga keras, ia rupanya tidak bisa naik kuda. Baharu beberapa tindak, ia sudah rubuh, hingga ia mesti ditolong dan akhirnya dikasih naik atas kereta terakhir, hingga ia jadi berkumpul dengan orang tawanan. Dengan satu tanda, Chu In dan Ong Chu Leong keluar dari kalangan Tang Si. Ketika itu ada kurang lebih jam 4. Melihat dari Tang Si itu sehingga di Tong Kuantia ada penjagaan tentera rapat, Eng Jiao Wong berdua tidak khawatir penjahat turun tangan di situ. Dari itu dengan jalan mutar, mereka melewati, terus sampai di Sinhuaek di mana ada sebuah rimba. Mari kita beristirahat di sini, berkata Eng Jiao Wong pada kawannya. Umpama orang jahat hendak turun tangan, itu mesti dilakukan selewatnya kota Hoaim. Di selatan sungai Wihau, di utara Siaw Kitai, ada Gililok Hun Tee. Itu ada jalanan penting untuk Tiang An, itu tempat berbahaya. Rupanya Tiat Hu Chiang bisa doga Gou Tee Tok tidak puas, sehingga dia tidak mau bertambat sampai besok pagi. Kelihatannya, asal rombongan ini bisa sampai di Lim Tong, bahaya akan sudah lewat. Aku pun percaya, Gou Tee Tok tidak akan berani turun tangan secara terangan dan yang bakal bekerja juga mesti ada orangnya yang berani mati, sahut cuen. Aku harap Su Heng jangan Alkpa, keretanya Yosie Chu telah ditandai, rupanya dia arahi orang Shio ini. Baik kita menantikan di Lok Hun Tee saja. Sabar, Ancu, kata Eng Jau Wong. Terpisahnya kita dari sini dengan Siaw Kitai ada 3 atau 40 li, Tiat Hu Chiang sendiri jalan di jalan umum di mana ada penjagaan, sebaliknya, dengan kita ambil jalan dari Sinha Oe, walaupun jalanannya sukar, kita bisa hematkan beberapa belas li. Umpama orangnya Gou Tee Tok menyusul, mereka akan mengambil jalanan kita juga kita tak usah khawatir mereka nanti. lolos dari pengawasan kita. Aku hanya pikirkan musuh kita tadi di dalam tangsi. Dengan senjata Jet Goat Lun, dia nampaknya lihai, ketika dia gunai senjata rahasia, syukur Em Chu telangi aku dengan. Em Chu punya sebon Cipo Chu hingga serangannya itu jadi gagal. Aku telah pungut dua senjata itu. Aku tidak mengerti adalah ucapannya dengan dua batang panah tangannya ia undang kita, katanya ia menantikan di entah apa Chiyoki Oe. Tempat apa itu? Su Heng keliru dengar, Chuin bilang. Dia bukan sebut Chiyoki Oe hanya Cap Jelian Hoan Oe. Apa Su Heng kenal nama itu di Kang Lam? Buat di Lam Sai, aku tahu pasti, tidak ada. Dan tidak ada juga di Lima Piyopinsi Utara. Oh, dia sebut Cap Jelian Hoan Oe mengulangi Eng Jiao Weng. Terang sekali kawanan itu memusuhi kita. Lian Hoan Oe berada di Kang Lam. Sejak aku mengasingkan diri di Hoa Isiang, aku gelap mengenai Hang Bue E Pang, rupanya dari Eng Ye Usan di Kang Soe, pusat itu telah dipindahkan ke tempat tersebut. Menurut apa yang aku dengar, Hang Bue E Pang telah li dibangunkan pula oleh ketua dari Lue E Sem Tong atau ketua Liyong Tau Cucu turunan yang keempat, yang gabungkan juga rombongan Cui Aung Pang dari Hulu Tiang Kang. Untuk kepala Tian Hang Tong, Cheng Loon Tong dan Kim Tiao Tong, yalah Lue E Sem Tong, mereka pilih Ang Gauta yang paling liahai ilmu silatnya, sedang mereka yang tergolong tua, yang tidak usah bertugas sesuatu lagi, dihormati di dalam Hock Siu Tong di mana mereka hidup merdeka seperti terpuja, malah mesuh besarku kabarnya sudah masuk dalam Hock Siu Tong itu. Hock Siu Tong berarti gedung dari rejeki besar dan usia panjang, bahagia, Tian Hang Pong gedung dari burung Hong, Cheng Loon Pong gedung dari burung lol hijau, dan Kim Tiao Pong gedung Garuda emas. Di mana kiranya letaknya Cap Jialian Hoan Hoi itu cuin tanya. Tempat itu ada sangat rahasia, mungkin ada di daerah. Tong San di Ciat Kang Sahuteng Giao Weng setelah mendirikan tentera Sukarlah di Hoi Siang, aku tak punya kesempatan untuk merantau lagi. Aku percaya, lawan kita tadi ada salah satu orang kosan dari Hang Hwe E Pang. Sembari kata begitu, Eng Giao Weng mengeluarkan dua senjata rahasia, si Bun Cipo Ocu, ia serahkan itu pada cuin, sedangkan panah tangan ia periksa sendiri. Encu, panah ini aneh macamnya, kata ia kemudian, aku percaya ini adalah panah coa tau pek, i e cian dari rombongannya soat San Giesiu itu. Coa tau pek, i e cian berarti panah berbulu putih berkepala ular. Chu In juga keluarkan sebatang panah dari sakunya, yang panjangnya empat dim, bedanya daripada panah biasa, ialah kepalanya lebih lebar sedikit dan ekornya ditambahkan bulu putih, tapi panah yang dipungut Eng Giao Weng, ujung panahnya bercagak, cagaknya tiga dim dan tajam bagaikan jarum. Encu, kata Eng Giao Weng akhirnya, tidak peduli orang yang punya panah ini benci kita secara macam apa, karena senjata ini, dia ada sangat jahat. Aku sumpah, aku mesti singkirkan dia untuk kebahagiaannya dunia Kang O, dan aku belum mau sudah sebelum dia dapat kusinkirkan dari dunia. Panah tangan itu, panah istimewa dari Soat San Giesiu. Dua si jelek dari gunung Soat San, ada lebih besar sedikit dari panah biasa, perlengkapannya adalah dua cagak sebagai jarum, yang dikeram di dalam lubangnya, bisa digerakkan dengan semacam pesawat, di waktu digunai, dua cagak itu lantas melesat keluar, apabila mengenai tubuh, panah itu tak dapat dicabut, daging si korban mesti dipotong atau dibelek, maka siapa terkena itu, dia mesti terbinasa atau bercacat, jadi jahatnya mirip dengan panah beracun. Inilah yang membuat Teng Jiao Wong sangat tusar. Oleh karena mereka dapat menciptakan panah liahai itu, dua saudara dari Soat San itu dibuat iri oleh sesama orang Kang O, tetapi mereka biasa bekerja di perbatasan sucoan saja, mereka tidak pergi ke pedalaman, dan bila bukan terancam bahaya, atau tidak ketemu musuh, mereka tidak gunakan senjatanya itu. Ada dibilang, kepandayan itu tidak diwariskan pada murid atau sesama kaumnya, tetapi sekarang terbukti, di Tong Kuan ada orang menggunakan itu. Jangan gusar, Su Heng kata Chui sambil tertawa. Di dunia Kang O ini masih ada orang yang terlebih jahat daripada Soat San Chie Siu. Mana kita sanggup mengurus mereka semua? Untuk memusuhi orang sebangsa mereka, kita pun harus waspada. Mungkin dia adalah Tian Kong Chiu Bintai seperti katanya Toan Biye Chiu Loo Yau. Kalau benar, dia memang liahai, dia melebih Chiu Tong Tai dan sederaknya. Apabila kita ketemu pula padanya, tak boleh kita gampang biarkan dia lolos. Nah simpanlah panah ini, kita anggap ini sebagai surat undangan saja. Eng Chia Wong simpan panah itu. Kita sudah siakan tempo di sini, mari kita berangkat, kata ia. Tak dapat orang jahat mendahului kita. Chiu In manggut. Benar, kata ia. Keduanya lantas berangkat, menuju ke Siow Ki Tai. Chiu In jalan di depan, karena ia lebih kenal keadaan di sini. Sesudah melaui tujuh atau delapan li, di arah barat dayat terdengar anjing menyalak. Itulah Siow Ki Tai, Su Heng, kata si pendekta wanita. Di waktu malam gelap gelita dan sunyi senyap kecuali peronda, tidak ada orang lain lalu lintas di sana, sekarang ada suara anjing rupanya Tiat Hu Cian sudah sampai di sana. Selewatnya Siow Ki Tai, orang mulai memasuki daerah berbahaya, selanjutnya di sepanjang jalan, dalam dua tiga li, rumah penduduk terpencil jauh satu dengan lain. Maka kita lekasan pergi ke sana. Eng Jia Woni, menurut turut bertindak lebih pesat. Lagi setengah li, mereka lihat suatu dusun di mana tampak cahaya api, dan ketika mendekati lebih jauh, mereka mendengar tindakan kaki kuda dan terputarnya roda kereta yang berisik. Jadi benar rombongannya Tiat Hu Chi yang sudah sampai di dusun itu. Itu pun menyatakan keberaniannya Siopsir, yang sekalipun di jalan raya, toh jalannya cepat sekali. Chu Inam Chu sudah langsung memasuki dusun dari depan, ia hanya mengajak Eng Jia Wong jalan memutar ke selatan, dengan begitu, kawannya ini jadi mengetahui, bahwa dusun itu besar, sebab sesudah Jai Woi Satu Li, baharu mereka sampai di mulut selatan itu. Lewatnya tentera negeri menyebabkan anjing menyalak memecah kesunyian sang malam yang gelap juga jadi terang dengan banyak obor. Selewatnya barisan itu kesunyian datang pula. Sekarang, di mulut dusun ada. Muncul belasan Chung Teng, suatu tanda di situ ada barisan sukarela. Jadi Eng Jia Wong percaya penjahat tidak nanti berani turun tangan di situ. Dari sini Chu Inam berdua menguntit barisan Tiat Hu Chiang. Mereka berkumpul di antara semak belukar yang sunyi. Gak kebaca Dewi KZ. Sampai ke sana. Tempat ini pada seratus tahun yang lalu melupakan lembah cabang sungai Wiesui, karena musim kering hebat, aliran digeser ke selatan, maka itu, tempat ini jadi kering, penuh pasir, tanahnya kurus. Maka selanjutnya, ini adalah tempat seluluk timbulnya orang jahat. Mari kita lombai pasukan tentera, supaya kita bisa lihat di sebelah depan. Chu In melesat, kawannya mengikuti. Nah, itulah dialog Hun Tae-e, Su Heng kata si pendeta, sesudah mereka lari sekian lama seraya ia menunjuk ke depan. Eng Jia Wong mengawasi ke depan, benar ia melihat suatu tempat yang seram. Rumpu tingginya empat lima kaki. Waktu itu musim kering, kalau di musim hujan, pasti rumput jadi lebih tebal, tanah berlumpur dalam, dan kuda kereta akan sukar lewat di situ. Tempat yang suruh dengan namanya, kata Eng Jia Wong. Lok Hun berarti roh runtuh. Pantas ini jadi tempat ngeramnya kawanan penjahat. Berapa jauh akan sampai di jalan besar? Apa di sebelah depan ada rawa atau empang di mana orang bisa umpatkan diri? Tanpa kau tanya, aku memang hendak menerangkan, Su Heng, sahut Niko itu. Gili Lok Hun T.E. ini panjangnya seratus li lebih, terus sampai di tepi yang baharu dari sungai Wihau. Di ujung, sepanahan lebar. Nya, terdapat tempat berlumpur dalam, siapa kejeblos di situ, dia tak akan bisa meloloskan diri, kecuali ada yang menolonginya. Maka harap Su Heng awas, itu ada jebakan alam yang berbahaya sekali. Terima kasih, M. Chu, kata Eng Jia Wong. Mari kita maju. S.T. Chu In memotong, selagi kawannya belum bicara habis. Di sebelah depan kelihatan rumput bergoyang, lalu dua atau tiga bayangan tertampak melesat ke arah barat laut. Ong Su Heng, nyata tidak siap perjalanan kita ini, Chu In berbisik. Benar orang telah menguntit. Mari kita lindungi kereta. Eng Jia Wong Manggut, lantas ia ikuti pendekat itu, yang sudah mulai lari. Dalam tempo pendek mereka lihat tegas rombongannya Tiat Hu Chiang yang berjalan dengan pelahan. Mereka ini tidak berani jalan cepat, walaupun mereka menggunai obor, maklum di waktu malam. Eng Jia Wong mengasih tanda pada Chu In Em Chu, lalu ia mendahului pergi ke semak sebelah timur untuk melihat tempat. Ia pun periksa gili sebelah barat, yang tempatnya lebih berbahaya lagi, ada pohon merambat yang bisa bikin kaki terserimpat. Di sini keadaan ada tenang, itulah tanda bahwa di situ tidak ada orang jahat. Tapi selagi Eng Jia Wong memasang kuping, tiba-tiba ia mendengar suara sedikit nyaring di atasan kepalanya, lalu dua buah uang Tang Chie hijau jatuh di dekatnya. Ia kenali itu adalah C.E. Huto An Sin, yalan isyarat dari Si Gak Pei. Kero melepas Tang Chie itu memakai ilmu melepas Wan Ye Ha O Piau, hingga di tengah. Udara kedua Tang Chie bentrok satu pada lain dan menerbitkan suara dan diatuh. Itulah berarti, bahwa si Nikoi telah menyusul dan melihat si penjahat itu. Cepat sekali Eng Jia Wong berdungku. Di belakang ia, dua-tiga tumbak jauhnya, ia lihat berkelebatnya dua bayangan, gerakannya sangat gesit, sekejap saja mereka sudah pergi belasan tumbak jauhnya. Dengan gerakan seekor burung hao menyerbu langit, Eng Jia Wong coba menyusul, tetapi Chuin di sebelah barat memanggil ia, maka ia menggabungkan diri dengan Nikoi itu. Dua penjahat datang kemari, aku khawatir kita bentrok di luar keinginan kita, maka itu aku beri tanda padamu, Su Heng, kata pendeta itu. Kita mesti jaga agar mereka tidak lihat kita dan nanti menyingkir karenanya. Kelihatannya jumlah mereka ada lima atau enam orang, dari itu, kita jangan apa. Kita pun mesti jaga supaya mereka tak sampai berhasil. Lihat, Tiat Hu Chiang sedang mendatangi, mari kita sembunyi. Eng Jia Wong manggut, ia terus ikuti Nikoi itu buat mengumpat. Rombongannya Tiat Hu Chiang mendatangi bagaikan naga api, tindakan kaki kuda, bunyinya roda kereta, kedengaran nyata. Dari tempat sedikit jauh, Serdadu pengiring tidak kelihatan nyata, karena mengepulnya di bu. Dari tempat sembunyinya, Cun dan Eng Jia Wong bisa mengawasi dengan merdeka. Enam buah kereta diiringi dua pasukan depan dan belakang, dan Tiat Hu Chiang, di atas kudanya, jalan di sebelah belakang. Setelah rombongan lewat, Eng Jia Wong berdua lantas menguntit. Orang berjalan dengan tenang, ketika separuhnya Lok Hun Tee telah dilewati, tiba-tiba terdengar suitan di sebelah depan. Dua bayangan lompat melesat ke arah gili, disusul dua kali suitan lain, yang kembali diikuti oleh melayangnya lagi dua bayangan dari arah timur. En Chu, saatnya sudah tiba, Eng Jia Wong menyerukan Cun, sambil ia sendiri segera keluar dari tempat seren bunyinya dengan satu loncataan tinggi dan jauh, maka di lain saat, ia sudah berada di atasnya kereta yang pertama. Cun, yang tidak kurang sebatnya, sudah loncat naik ke kereta keempat, di saat dua penjahat sedang mendekati kereta tersebut. Di sebelah timur, dua penjahat telah perdengarkan suara tekebur, katanya kamu taulah diri dan menyingkir dari sini. Kita cuma mencari keluarga yau untuk membuat perhitungan. Jikalau kau sayang jiwa, lekas pergi. Sesaat itu bukan main kagetnya, serdadu pengiring. Dua penjahat, masing-masing dengan sebatang golok tebal dan tumbak 13 buku, maju dari kiri dan kanan, menghampiri kereta keempat. Di atas setiap kereta ada dua serdadu. Dua serdadu dari kereta keempat itu melihat orang datang, mereka segera menghunus golok. Ketika tumbak menikam, satu serdadu berkelit, seraya membarengi membacok. Penyerang itu berkelit ke kanan, dengan tangan kiri ia balas membarengi menyamber lengan orang untuk terus dibetot keras sambil ia berseru pergilah kau. Lengan serdadu itu kena ditarik, tanpa berdaya tubuhnya terjatuh ke bawah. Di sebelah kanan kereta, penjahat yang satunya juga mulai menyerang. Goloknya dapat ditangkis, sampai lelatu apinya meletik, kemudian batang lehernya kesambar, sampai ia kaget bukan main, hampir ia rubuh sebagai korban. Ia tidak sangka yang ia sudah berhadapan dengan Chu In M. Chu. Penjahat yang sebelah kiri, yang sudah maju pula, segera serang Niko itu dengan tumbaknya, ia menikam perut. Chu In bersenyum mewah, dengan pedangnya, dari bawah ia menyamber pula ke atas, akan babat kutung gegaman musuh. Penjahat itu lihai, ia cepat tarik tumbaknya, yang ia tidak mau adu dengan pedang, sebaliknya, ia hendak menikam pula. Binatang berseru Niko tua itu berbareng dengan itu, keledai terdengar meringki keras, lalu kereta mengusruk ke depan, semua rodanya berhenti memutar dengan tiba-tiba. Chu In menoleh ke depan, ke situ ia segera berlompat. Nyata penjahat yang bersenjatakan golok, yang tadi ditangkis si Niko, sudah maju untuk membacok keledai, hingga keledai roboh dan keretanya mengusruk. Saking gusar. Chu In serang penjahat ini. Nyata penjahat ini licik. Ia liatujung pedang mengancam iga kirinya, ia loncat berkelit ke kanan, untuk terus lari. Selagi serangannya gagal, kaki giri Chu In sudah menginjak tanah, karena itu, sambil berseru kau hendak lari kemana ia loncat pula sambil menyamber dengan pedangnya. Penjahat itu kaget, ia menjerit, tubuhnya rubuh di semak, percuma saja ia berkelit, kopiahnya kena dipapas, mengenai rambutnya dan sedikit kulit kepalanya yang terus mengucurkan darah. Ketika itu, penjahat yang bertumbak sudah lompat maju, akan membarengi menusuk si orang suci. Ia menyerang sambil menolongi kawannya. Sambil lompat ke samping kereta, Chu In ego si tubuhnya dari tikaman, tetapi dari samping ia membabat lengan kanan musuh. Penjahat itu gesit, ia tarik lengannya sambil loncat menyingkir. Tapi si pendepta desak ia dengan satu tikaman pada pinggangnya. Ia repot, ia kempeskan perutnya, tubuhnya sedikit melengkung, terus ia berlompat mundur, tetapi tidak urung ujung pedang telah merobek bajunya, hingga saking kaget, ia jatuh terlentang. Ketika Chu In M. Chu tarik pedangnya, ujung senjata itu berlepotan darah. Waktu itu, semua kereta telah berhenti berjalan, para serdadu menjadi kaget dan menerbitkan suara berisik. Tiat Hu Chiang berada di belakang, karena jalanan sempit, ia sukar maju, dari itu, berulang ia serukan minggir. Minggir dengan putar goloknya, ia maju. Chu In M. Chu sudah loncat naik pula ke atas kereta, ia menoleh ke arah Yang Xiaowong, hingga ia dapati kawan itu, dengan sebelah kanan mengempit satu tubuh orang, sedang berlompat naik ke atas sebuah kereta untuk menghampirkan. Tadinya Chu In hendak tanya kawan itu, tetapi Yang Xiaowong mendahului berseru Tiatai Jin, awas belakangmu, kemudian, setelah sampai di kereta ketiga, ia lempar tubuh yang ia kempit ke kereta keempat sambil ia serukan. Kawannya Yang Chu, lindungi kereta, aku nanti singkirkan Jai Hanam itu dan segera ia loncat ke belakang. Chu In berpaling dengan cepat, dari itu ia melihat satu tubuh mencelat dari tempat gelap itulah tubuh yang membuat Yang Xiaowong berseru. Rombongan serdadu menduga pada orang jahat, beruntun mereka melepaskan panah. Gerakannya penjahat itu terlambat, karena ia mesti menyingkir dari panah, karena ini, Tiat Hu Chi yang keburu geser kudanya. Karena ini juga, Yang Xiaowong keburu mendekati melihat orang itu berusia 30 lebih, tubuhnya kecil dan jangkung, senjatanya sebatang Toyahang Leonglang, romannya bengis. Maju, ia dengan totokan pada Hu Chi yang itu. Melihat gerakan orang itu Yang Xiaowong tahu, musuh ini ada lihai, dari itu, jadi khawatir buat Tiat Hu Chi yang. Ia lompat ke arah kiri orang itu, sembari membentak. Awas tangan kirinya menyamber lengan kanannya orang itu. Penjahat itu berkelit ke kiri tubuhnya sedikit berdongko, lalu dengan Toyahangnya ia menyerung kaki kiri musuhnya. Ia benar ada gesit sekali. Yang Xiaowong berkelit sampai mengasih Toyah lewat, setelah itu merangsek. Tangan kanannya dimajukan dengan dua jari ia mengancam sepasang metimusuh, tapi sambil lompat jumpalitan, musuh itu mundur dengan cepat, untuk kemudian, dengan menyerang ke bawah, bagaikan angin musim rontok daun kering, ia menyapu kakinya Yang Xiaowong. Yang Xiaowong enjot tubuhnya akan lompat nyamping selagi lawan itu membarungi juga, maju ke depan. Untuk memutar tubuhnya, guna terus menghajar punggungnya Yang Xiaowong. Itu ada gerakan gesit dan berbahaya, Yang Xiaowong bisa duga itu, maka ia lekas berbalik seraya egosi sedikit tubuhnya. Ia menggunai gerakan Soan Chowatau burung memutari sarang, membabat demikian, ia pun. Tiat huciang di sini ada cuing amcu membantui kau melindungi kereta, pergi kau lihat lain bagian kemudian, bergerak terus, ia majukan sebelah kaki, tangannya menyamber dada. Ia menggunai tipu serangan Kim Palau Jiao atau macan tutul emas memperlihatkan kuku. Penjahat itu mencoba berkelit ke kanan, akan tetapi serangan angin dari tangan itu sudah mendahului sampai. Memang biasanya, angin dari serangannya satu ahli, sudah terasa di muka lima dim sebelum sampainya tangan pada sasaran. Karena ini, cepat dia mengangkat toyanya akan menghajar lengan kanan orang. Eng Jiao Wong tarik pulang tangan kanannya, sebagai gantinya ia majukan tangan kiri, dengan dua jari telunjuk dan tengah, ia mencari jalan darah Kuan Goan Hiat. Dalam kalangan Xiao Lim Pei, ilmu pukulan ini dinamakan Sud Pei Chiu atau membuang tugu, sedang dalam Hoa Yang Pei disebut Tok Coa Sin Hiat Chiu atau ular berbisa mencari lubang. Penjahat itu tidak berani menangkis, ia berkelit sambil lompat mundur. Dengan demikian, mereka berdua jadi bertempur seru. Tiat Hu Chi yang sudah lantas hampir Icuin M. Chu untuk memberi hormat, buat minta keterangan perihal Niko Winnie dan kawannya yang sedang melawan penjahat. Kapan ia diberitahukan siapa adanya mereka, ia jadi girang berbareng. Bersyukur sekali. Setelah itu ia bertanya apa yang harus dilakukan. Menurut Ti Chiu In, kereta yang rubuh lantas diangkat dengan keledainya yang terluka ditukar. Penjahat yang rubuh di tangannya Eng Jiao Wong, yang kena ditotok, diangkat naik ke dalam kereta. Kemudian, dengan Chiu In yang melindungi, mereka terus melanjutkan perjayanan ke WIHOO. Eng Jiao Wong lihat bagaimana rombongan sudah berangkat, ia berhati legat, maka itu dengan pikiran terpusat ia terus melayani musuhnya, siapa sebaliknya jadi malu sendirinya, karena usahanya sudah gagal. Ia rupanya malu pulang untuk menemui ketuanya dengan tangan kosong, dari itu, dalam murka ia berkelahi dengan sengit. Ia merangsek dengan tipu-tipu pukulan Pek Wan Chio atau tembak lutung putih, yang terdiri dari 36 jurus, hingga samberan angin toyanya jadi meneru. Untuk melayani rangsekan itu, Eng Jiao Wong menggunai cokut Hun Kinchiu atau ilmu pukulan memecah tulang membagi urat, yang terdiri dari 72 jalan dan antaranya, 36 untuk menotok jalan darah, hingga, tak peduli Hang Leong Pang bagaimana berbahaya, musuh tidak bisa berbuat banyak, malah di jurus 20 lebih dia mulai kewalahan, permainan toyanya makin lambat. Ketika Eng Jiao Wong menyerang dengan Kim Hang Hie Lui atau Tawon Che King permainkan pusuh bunga, tangan kanannya mencari jalan darah di pundak, penjahat itu dengan bengis membarengi menghajar kepala musuh, bagian pilingan sebelah kanan. Melihat serangan pembalasan itu, Eng Jiao Wong berkelit seraya tarik pulang tangan kanannya, di lain pihak. Tangan kirinya membarengi maju, akan menabas pundak kiri musuh itu. Dia ini tidak menangkis, sebaliknya, dengan tarik pulang toyanya ia terus menyodok perut. Atas ini, jagoho ais yang lompat tinggi, mencelat mundur satu tumbak lebih. Menampak demikian, musuh pun luncat mundur, jauhnya dua-tiga tumbak, setelah mana, ia putar tubuh untuk terus lari ke arah selatan. Rupanya ini adalah ketika baik untuk mundur teratur. Tikus, kau hendak lari Eng Jiao Wong berseru seraya ia enjot tubuhnya lompat maju, untuk mengejar. Sekejap saja Eng Jiao Wong telah dekati, musuh tinggal lagi setumbak lebih, di waktu mana, dengan sekonyong musuh itu balik tubuhnya dan sebelah tangannya terayun, disusul dengan menyambernya sebuah benda yang berkera depan. Ha, kau berani menggunai kepandaianmu semacam ini berseru pula Eng Jiao Wong, yang sambil miringkan kepalanya, sodorkan tangannya yang kiri, hingga senjata rahasia musuh, sebatang piaw, kena ia sambuti. Nah, kau rasakan ini tertawa si musuh secara menghina, membarungi mana, lima biji sinar terang menyamber dari tangannya, dalam bentuk lukisan bunga kue. Eng Jiao Wong segera kenali, itu adalah lima batang jarum beracun Bue Hoat Hoat Beng Ciam, dari itu, menggunakan kegesitan tubuhnya, ia pentang kedua tangannya dan lompat nyamping lima tumba. Ia menggunai tipu kau yang hoan in atau walet cerdik membaliki awan, tapi begitu kedua kakinya menginjak tanah, ia teruskan mencelat ke arah musuh itu. Ia gusar sekali, sebab musuhnya menggunai senjata beracun, yang panjangnya tiga dim dan bercagak. Semua lima batang jarum tadi jatuh ke tanah. Jarum ini lebih berbahaya daripada panah co atau pek, i e cian dari Soat San Chie Siu, disimpannya dalam bumbung yang berlobang lima, menyambernya ketiga jurusan atas, tengah dan bawah dua ke samping, kiri dan kanan, hingga sulit untuk dielakan. Senjata rahasia biasa bisa dihilangkan dengan tiat poan kio, gerakan rebah melintang bagaikan jembatan besi, tapi jarum ini meminta kepesatan dan lompatan jauh. Pemiliknya jarum ini mestinya sebat, tetapi guna mencegah diak keburu mengisi bumbungnya, eng jiaweng segera merangsek dengan loncatan pet poukan siam atau delapan tindak mengejar tonggret. Penjahat itu kaget benar apabila menyaksikan musuh tak dapat dirubuhkan dengan jarumnya, karena ia tidak sempat mengisinya pula, ia segera putar tubuhnya dan berlari. Si sahian tau koan eng jiaweng menyerukan, kau masih mengganas, kau hendak lari kemana? Dengan loncatannya, yang pesat dan jauh. Eng jiaweng dapat menyandak, setelah datang dekat, ia ulur sebelah tangannya dalam gerakan kim lyong tem jauh atau naga emas mengulur cengkeramannya, menyengkeram bebokong. Cepat sekali ujung jarinya telah menyentuh baju. Pukulan dari hoa yang pen mirip dengan kata tidak penuh, tidak luber, sekali luber, tentu meluat, jadi seperti pukulan siao pian ce atau bintang kecil dari siao limpei. Dalam saat yang genting itu, mendadak ada senjata rahasia menyamber dari samping. Bagus berseru jago dari hoa yang sambil berkelit seraya tangan kanannya diulurkan untuk dengan dua. Jarinya menjepit senjata rahasia itu sebatang panah sedang tangan kirinya melanjutkan serangannya pada bebokong musuh. Musuh ini coba membuang dirinya, tapi tidak urung ia seloyongankah samping kiri sampai beberapa tindak. Menyusul itu, dari arah barat, terdengar dua kali suara suitan, atas mana penjahat ini segera berlari ke jurusan itu. Eng Jiao Wong sangat menjengkol. Serangan gelap itu mengganggu ia, karena gerakannya sedikit lambat, musuh luput dari bahaya. Dalam murkanya, ia loncat lebih jauh untuk mengejar. Justeru itu dari dalam semak ia mendengar tertawa menghina dibarangi dengan kata Ong Chuliong, jangan jumawa. Malam ini aku ada urusan, aku tak dapat melayani terus padamu. Tapi Cap Jialian Hoan Owa ada tempat kuburanmu, kau ingatlah ini, tua bangka. Inilah perjanjian dari kematian, apabila itu tak ditepati, tak hapus. Menyusul itu terdengar berisiknya suara pepohonan rumpu terlanggar, lalu sunyi senyap. Eng Jiaweng tertawa menghina seraya terus berkata kawanan tikus. Belum pernah Eng Jiaweng melanggar janji. Percuma aku menjadi ketua Hoai yang pangji kalau tak mampu aku membasmi sorangmu. Kawanan Jahanam, baiklah, kau boleh hidup lagi lebih lama beberapa hari. Sehabis berkata demikian, jago Hoai yang ini lalu ambil jalannya untuk menyusul rombongan Tiat Hu Chiang, akan tetapi belum ia sempat bertindak, dengan satu loncatan, Chu Inem Chu telah sampai di depannya, hingga ia terkejut. Bagaimana, Encu tanya ia. Apakah ada terjadi sesuatu? Ia heran karena pendeta ini kembali cepat sekali. Bagaimana, selamat menikmati